Pak Harto tidak termasuk pimpinan TNI Angkatan Darat yang diperhitungkan oleh PKI Inilah kesalahan fatal gestapu PKI Soeharto sebagai pimpinan pasukan cadangan pada saat itu Kesalahan fatal kedua PKI adalah meremehkan sosok Soeharto Secara militer juga tamat karena hanya jadi panglima pasukan cadangan Underestimate terhadap Soeharto juga disebabkan karakternya yang tidak menonjol Soeharto tidak terserep dalam faksi tertentu di Angkatan Darat Soeharto pada saat itu tidak memiliki pasukan yang siap untuk berperang Muncul pertanyaan, mengapa Soeharto bisa memobilisasi TNI begitu cepat dalam jumlah besar Yang pertama, sebagian besar pasukan TNI ada di Jakarta dalam rangka hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Soeharto sebagai mantan panglima operasi Trikora sangat berpengalaman memimpin Memobilisasi radusan ribu pasukan dari tiga matra TNI Sekakmat TNI berhasil membalas aksi PKI Jika bukan karena Soeharto yang tersisa dan mengambil alih komando pimpinan TNI Angkatan Darat Sejarah Indonesia pasti berubah Republik Indonesia sudah pasti akan menjadi negara komunis Banyak kemungkinan yang akan terjadi Dan semuanya lebih buruk Kaum komunis sangat membenci Presiden Soeharto Karena beliulah yang menghancurkan komunis di negara tercinta ini Haji Muhammad Soeharto Jasanya kepada bangsa dan negara juga tidak bisa disepelekan Akan tetapi bagi kaum komunis hal ini sangat bertolak belakang Akibat dari dendam dan bencinya mereka Sampai sekarang Presiden kedua Republik Indonesia ini divitnah dengan masif Dengan cara memutarbalikan fakta sejarah Terutama bagi generasi muda yang tidak tahu menahu tentang sejarah masa lalu bangsa ini Akhirnya belajar sejarah dari sumber yang salah Yaitu bersumber dari orang-orang simpatisan atau pendukung komunisme yang sangat gencar ingin mengubah sejarah masa lalu mereka Untuk mencegah pembodohan bangsa dari propaganda komunis Langkah TNI untuk memutar kembali film G30 SPKI itu sudah sangat tepat Beberapa pemimpin dunia yang memuji Presiden Soeharto dalam pernyataannya Lee Kuan Yee, mantan Perdana Menteri Singapura juga mengatakan Pak Harto pemimpin luar biasa Beliau harus mendapat tempat terhormat dalam sejarah Indonesia Sedangkan Sultan Bolkiah dari Kerajaan Brunei mengatakan Dipimpin Pak Harto Indonesia bersatu Pemerintahan stabil, ekonomi maju pesat Sangat disayangkan beliau dicatuhkan Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga Yang kemudian dituangkan dalam tab MPR untuk memeriksa harta kekayaannya Ternyata tidak terbukti Majalah Time memfitnah Pak Harto dan keluarga dengan tuduhan punya simpanan 30 miliar dolar AS Ternyata tidak terbukti sama sekali Berbagai tim khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto Satu pun tak menemukan rekening yang mencurigakan di perbankan asing Silahkan cari kemana saja Jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja Saya siap dihukum mati Kata Pak Harto Semua tuduhan itu adalah fitnah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!